Halo Brother Brother Fighter, jumpa lagi di channel ini kita akan membahas tentang jadwal terbaru dari OneFright MMA hari Sabtu ini, ikutin aja ya Intro Oke, Brother Brother Fighter, ini ada pertandingan seru nih nanti di hari Sabtu 16 Juli 2022 di TV One Ini ada pertandingan terbaru yang bakal seru nih di Fight Night 60 Dimana di Fight Night 60 ini akan ada pertempuran 4 laga dari 3 kelas berbeda Nah, siapa aja yang bertanding ada Haris, Yudi, Ronald, Siahaan, Winardi, aja juga Denny Dava Ada juga Michael Matahiru, ini bakal seru nih Dan yang pasti ada Al Prismantako melawan Firman Ini petarung muda nih Firman nih, kita bahas nih Satu persatu Oke, Brother Pertandingan nanti di Prismantako melawan Firman Al Prismantako ini menurut gue sih dia pertarung yang memang pertarungan komplit nih dia nih Pertarung komplit dan juga memiliki stamina yang mumpuni untuk bertarung di 3 ronde Al Prismantako ini pertarungan Sulawesi yang memang memiliki potensial di kelasnya ini untuk maju ke contender nih Kalau bisa, dia bisa naik sih menurut gue sendiri Al Prismantako ini Yang cukup mumpuni Stand up fight mungkin bisa menandingi Al Prismantako Tapi di ground, kemampuan Firman skill groundnya masih mentah Bisa dibilang kalau bermain di bawah ya jelas Al Prismantako bisa menahan Firman atau bisa mengalahkan secara kuncian Baik itu R&C maupun kuncian-kuncian yang lain Ataupun elbow dari ground fightnya, dari ground and poundnya Disini memang terlihat secara statistik pengalaman bertarung Al Prismantako lebih memiliki pengalaman bertarung yang lebih dibanding Firman Dan kita lihat nanti Dilihat dari statistik Al Prismantako lebih tinggi Kemampuannya lebih baik dari Firman Karena Firman juga merupakan petarung muda yang meniti karirnya Sedang meniti karirnya disini secara prediksi saya ya Tapi belum tentu juga bagaimana nanti kalau Firman secara fit bisa melawan Al Prismantako menandinginya di ronde 1 sampai ronde 3 Nah kita lihat nanti apakah pertandingan ini berlangsung secara cepat Ataupun bertarung dengan 3 ronde menandingi Al Prismantako di pertandingan kali ini Tapi kemungkinan kalaupun Al Prismantako mengeluarkan kemampuannya di ronde pertama Kemungkinan di ronde pertama bisa selesai Oke brother brother fighter kita beralih ke pertandingan Danny Dava melawan Michael Mataheru di lightweight bout Wow Michael Mataheru di lightweight bout Ini luar biasa sekali ini petarung senior ini Bisa dibilang kemampuan dan powernya cukup baik untuk menandingi Danny Dava Tapi jangan bisa, gak bisa diremehkan nih Danny Dava nih Danny Dava merupakan petarung yang luar biasa yang dilatih oleh ayahnya Ini merupakan keluarga petarung Tapi Danny Dava meneruskan Di mana petarung muda yang memiliki kemampuan stand up fight yang baik Ground fight yang mumpuni ini bisa menjatuhkan Michael Mataheru disini Tapi jangan sampai lengah Karena Michael Mataheru memiliki kemampuan power strike-nya yang luar biasa bermain stand up Tapi bermain ground Danny Dava bisa mengatasinya Nah kita lihat nanti apakah Danny Dava menjatuhkan Michael Mataheru kebawah Take down dan mendapatkan ground wind pound maupun kujian Ataukah Michael Mataheru masih memiliki kemampuan yang gak bisa diremehkan oleh Danny Walaupun pengalaman memang Michael Mataheru banyak bertanding disini Tapi Danny Dava memiliki skill bertarung yang komplit Disini secara prediksi sih kemungkinan si Danny Dava bisa mengatasi Michael Mataheru di peranan kali ini Baik itu 2 ronde maupun 3 ronde Tapi kita lihat nanti ya Kita akan melihat pertandingan yang seru kali ini Di 4 pertandingan yang luar biasa Dan ada juga Ronald melawan Winardi di flightway Ronald siaan sang naga sakti ini luar biasa Dari pertandingan-pertandingan sebelumnya Ronald bisa mengatasi lawan-lawannya Apalagi lawannya Adi Ruminto Bisa memenangkan pertandingan dengan menang secara split decision Ronald ini memiliki stand up fight maupun groundnya yang bisa dibilang Bisa mengatasi Winardi disini Tapi gak bisa diremehkan nih Winardi power strike low kicknya Strikenya ini Dan stamina nya Yaitu yang gak bisa diremehkan Winardi ini bisa mengancam Ronald siaan disini Nah kita lihat nih apakah Ronald dan Winardi ini bertarung secara fit nanti di pertandingan kali ini Secara statistik dua-duanya memiliki kemampuan yang kurang lebih Jadi bisa dikatakan seimbang di pertandingan kali ini Ini hebatnya pertemuan mereka kali ini di flight weight belt Flight night 60 Ini akan menjadi pertarungan panas Dan saya gak bisa memprediksi nih Apa yang terjadi nanti di oktagon ini Tinggal bagaimana kedua-duanya memiliki strategi bertarung Dan juga stamina yang bisa bertarung sampai Kemungkinan pertandingan ini akan berlangsung sampai 3 ronde Dan kita gak tau nanti akan terjadi kuncian oleh Ronald siaan Atau memang Ronald siaan yang KO oleh Winardi Oke brother brother fighter di pertandingan utama yaitu Haris Sofyan melawan Yudi Di pertandingan kali ini memang Haris memiliki pengalaman pertanding yang luar biasa Apalagi dia juga seorang atlet Dan juga bisa dibilang Haris ini memiliki kemampuan pukulan maupun tendangan strikenya yang keras ini Ini akan mengancam Yudi disini Tapi Yudi kemungkinan sih memang sedang mempersiapkan Bagaimana menandingi Haris di pertandingan kali ini Untuk featherweight interim title fight Dan ini akan menjadi pertarungan dan pertaruhan Dimana pemenangnya akan mendapatkan title fight interim Nah kita lihat nanti bagaimana pertandingannya Yudi bisa menandingi Haris Di pertandingan ini mesti bergerja keras untuk menandingi Haris Karena bisa di kalahkan secara cepat Oke brother brother fighter Itulah jadwal kali ini Jumpa lagi di video berikutnya Selamat menonton Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton